Negeri ambisi Bali United untuk lolos ke Liga Champions Asia 2020 pukul sudah, Bali United kalah telah 0-5 dari Melbourne Victory pada kualifikasi Liga Champions Asia 2020 di Stadion Melbourne Rectangular Australia. Akhirnya mengumumkan squad pemainnya untuk kompetisi Liga 1 musim 2020. Dari 24 pemain yang diumumkan, 7 nama diantaranya merupakan wajah baru. Sementara mengumumkan squad pelatih dan pemain baru yang dikontraknya untuk mengikuti kompetisi Liga Indonesia 2020. Mantan pelatih Persija Jakarta Edson Arawo Tavares dipastikan akan menukangi tim asa kalimatan tibur ini. TNN Indonesia Sports Putainis Wildcard Maria Sharapova tak mampu melangkah jauh di Australia terbuka 2020. Mantan Putainis nomor 1 dunia itu sudah harus angkat koper di babak pertama setelah kalah dari wakil Kroasia Domna Vekic. Sementara itu hasil berbeda diraih Elina Zvitolina dan Garbin Muguruza yang melaju ke babak kedua usai menaklukkan lawan-lawannya. Kesulitan berarti saat melewati babak pertama Australian Open 2020. Petenis nomor 1 dunia itu menang telat atas Hugo Delian asal Bolivia. Sementara petenis 19 tahun Kanada, Felix Alguer alias Simer langsung angkat koper akibat takluk lawan petenis veteran berstatus kualifikasi Ernest Gobis. di Toronto Raptors. Sementara Utah Jazz membungkam Indiana Pacers yang memainkan dua pertandingan dalam dua hari beruntung. Asia kembali bangkit dan memperkenalkan pemainnya yang baru. Musim ini tim basket asal Surabaya tersebut akan berlaga di Liga Super Thailand. Asia Sports setelah berlatih selama 10 hari, sekelompok penerjun berhasil melakukan aksi memukau, yaitu melompat dari tebing gunungan dan membentuk formasi menyerupai air terjun manusia. akhir bermain gol. Bahkan ia bisa melakukan hole-in-one atau memasukkan bola ke dalam lubang dalam satu kali pukulan saja. Dan informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Sports kali ini. Update selalu informasi olahraga Anda hanya di CNN Indonesia Sports. Saya Sarah Ariyanti pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan salam sports.